Sementara itu, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia terus disalurkan di wilayah terdampak gempa Turki. Dan hingga kini, evakuasi pencarian korban gempa masih terus dilakukan. Dibantu oleh warga yang selamat dari gempa, petugas menyisir puing-puing bangunan untuk mencari keberadaan korban yang diperkirakan masih banyak tertimbun. Benar saja, pencarian tanpa hantik pun kembali membuahkan hasil. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi selamat, usai tertimbun puing-puing bangunan selama lebih dari 222 jam di keharaman Maras, Turki. Hingga kini, sedikitnya 13.000 orang mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat gempa. Sementara itu, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia mulai beroperasi di wilayah terdampak gempa. Indonesia Star and Rescue difokuskan mencari korban hilang, sementara Emergensi Medical Team menangani korban selamat, termasuk mendirikan rumah sakit lapangan di distrik khasnya Provinsi Hatay, Turki. Pemerintah Indonesia juga belum memutuskan untuk memulangkan 123 WNI yang menjadi korban gempa karena masih dalam kondisi aman. WNI yang meninggal akan dibayakan ada santunan dari pemerintah. Kemudian yang sekarang ditampung di KCRI, saya kira juga sepenuhnya ditanggung pemerintah. Saat ini warga yang kehilangan tempat tinggal berada di tenda pengungsian seperti di lahan kosong di wilayah Antakya. Tenda-tenda tersebut merupakan tempat penampungan sementara korban selamat gempa Turki. Ini merupakan salah satu titik pengungsian di kota Antakya di Provinsi Hatay, Turki. Kita akan melihat sedikit bagaimana situasinya di sini. Memang ada belasan sampai dengan puluhan tenda yang didirikan oleh AFAD, yaitu BNPB, pemerintah Turki. Selain itu juga relawan, baik itu relawan dari Indonesia, dari Emergency Medical Team, dan juga relawan dari negara lain. Ini terus berdatangan untuk bisa membantu, baik itu membantu dalam hal logistik, makanan, dan juga hiburan untuk para anak-anak di sini. Saat ini para relawan, baik itu dari Indonesia, maupun dari negara lain ini mengirimkan dokter psikolog untuk bisa menangani dari sisi psikologis para warga yang selamat dari gempa tersebut. Dari Antakya, Turki, Glenn Joshua melaporkan.